Assalamualaikum sahabat yang budiman. Kali ini kita bicara mengenai sejarah. Saat ini kita akan menceritakan buku yang menarik berjudul Nusantara, A History of Indonesia karangan Bernard H. M. Flecke. Di video ini kita akan melihat kelanjutan keruntuhan negara-negara Indonesia. Akibat kehancuran Kesultanan Mataram dan Kesultanan Banten oleh VOC mulai ada teriakan jihad terhadap kafir Belanda di Nusantara. Para direktur tersebut tetap enggan menerima kebijakan baru. Tentu saja mereka menyadari bahwa keuntungan perdagangan antar Asia sedang menurun. Tahun 1693 adalah titik balik perkembangan ini. Tapi mereka tidak khawatir terhadap penurunan ini. Karena harga semua produk Asia di Eropa tiba-tiba naik. Setelah kematian Spilman, kedudukan Gubernur Jenderal jatuh ke tangan Johannes Kampuis tahun 1684-1691 yang kurang suka perang. Dan walaupun pemerintah Batavia menuntut penyerahan tanah-tanah periangan oleh Susu Hunan, ia masih ragu-ragu memproklamasikan kedaulatan atas wilayah itu. Sekali lagi, keadaan memaksa pemerintah mengambil kebijakan tegas dan jelas terhadap raja-raja lokal Priangan dan Cirebon. Kejatuhan Mataram dan juga Banten telah menyebabkan reaksi besar di dunia muslim Indonesia. Orang mulai bicara tentang jihad melawan kafir. Laut Jawa dibuat tidak aman oleh armada seorang perompak Melayu Minangkabau yang menyebut diri Ibnu Iskandar atau keturunan Alexander Agung. dan seorang Nabi Islam. Pendukung terakhir Abdul Fatah yang menyerah kepada Belanda adalah Sheikh Yusuf seorang Makassar yang telah belajar di Mekah dan dihormati sebagai orang suci di Batavia serta Banten. Selebaran yang diedarkan di antara penduduk Batavia dan pemberontakan lokal di Madura semua untuk melawan kafir membuat pemerintah Batavia agak gelisah. Sebagian agitator ditangkap tapi setidaknya salah satu dari mereka dilepaskan setelah Aurangzeb Agung Kaisar India mengirimkan protes keras hutan-hutan dataran rendah Batavia dan pegunungan Periangan menjadi tempat sembunyi ratusan orang mencurigakan dan budak-budak pelarian khususnya dari Bali yang mulai menyebut diri Patriot tokoh paling dramatik diantara mereka adalah seorang budak pelarian dari Bali yang memakai nama Surapati setelah bergabung dengan tentara Belanda dia pindah ke pemberontak karena penghinaan yang dideritanya dari seorang perwira Belanda yang baru datang dari Belanda tidak berpengalaman dengan tentara Indonesia dengan pengikutnya Surapati dari Bali ini meneror negeri di selatan Batavia dan kemudian lari ke istana Susuhunan Amangkurat II Raja ini yang berhutang pada Belanda atas tahtanya dan jelas bukan muslim fanatik berintrik dengan segala pihak dan menawarkan perlindungan kepada Surapati dia berhubungan dengan Iskandar sang nabi dan ketika satu utusan khusus Belanda dikirim ke istananya dia membiarkan Surapati menyerang dan membunuh sang duta besar dan banyak pengiringnya setelah itu Surapati lari ke sudut paling timur Jawa tempat dia mulai menaklukan satu kerajaan miliknya sendiri Batavia menunda-nunda pemerintahnya takut pemberontakan umum ia tidak merasa yakin lagi akan pasukan penduduk aslinya khususnya setelah ada bukti bahwa bahkan Kapten Jonker yang gagah berani itu terlibat dalam suatu persekongkolan melawan kompani Dewan Hindia setelah dengan seksama mempertimbangkan argumen pro dan kontra memutuskan untuk menahan petempur tua Ambon ini hal ini merupakan alasan yang cukup bagi Kapten Jonker untuk angkat senjata melawan pemerintah yang telah dia bantu menjadi sangat berkuasa di Indonesia itu dalam pertempuran kemudian dia tewas pada tahun 1703 Amangkurat II wafat putra tunggalnya Amangkurat III biasa dikenal dalam tradisi Jawa sebagai Sunanmas diketahui sangat membenci Belanda seorang calon pewaris tahta lain adalah Paman Sultan Muda ini Pangeran Puger yang dulu di zaman Trunajaya sudah pernah mencoba merebut tahta Mataram dari pemilik sahnya pemerintah Batavia agak ragu mendukung si pengejar tahta itu melawan keponakannya yang toh punya klaim lebih kuat akhirnya mereka memutuskan mendukung Pangeran Puger yang dikawal ke Mataram dan didudukan di keraton oleh tentara kompeni tahun 1705 Sultan Muda lari ke Jawa bagian timur yang memaksa dilakukannya peperangan kedua dan jauh lebih sulit gabungan kekuatan Amangkura III dan Surapati melakukan perlawanan hebat ketika Surapati gugur tahun 1706 Amangkura pun kalah pada tahun 1708 dia menyerah kepada kekuatan kompeni dan dikirim ke Ceylon atau Sri Lanka untuk menghabiskan sisa hidupnya dalam pengasingan untuk mencegah pemberontakan lebih jauh semua unsur asing dipaksa meninggalkan Pulau Jawa ribuan orang Bali Madura dan Makassar yang bekerja sebagai serdadu bayaran bagi bangsawan bangsawan dan Raja-Raja Jawa terpaksa pulang ke tanah leluhur mereka Raja Mataram menyandang gelar Paku Buwana atau Poros Dunia perjanjian baru antara kompeni dan susuhunan disepakati pada 5 Oktober tahun 1705 yang mencakup semua hal penting mengenai status Jawa bagian barat sejak itu kompeni akan punya kekuasaan sebagai penguasa atasan yang penuh dan tak terbatas atas semua negeri di sebelah barat daerah Tegal dan Banyumas dan atas bagian timur Madura hubungan Cirebon dengan Mataram berakhir di masa depan Cirebon akan menjadi tanah milik Batavia sisa wilayah Mataram masuk dalam kontrol kompeni sejauh mengenai perdagangan dan perniagaan kompeni akhirnya menjadi tuan di Jawa dari tahun 1705 sampai 1941 jalan peristiwa politik di Indonesia ditentukan oleh kekuatan Belanda yang memerintah sejak saat itu Batavia yang kembali menjadi Jakarta pada tahun 1949 menjadi pusat politik Indonesia Sampai disini dulu sahabat kita lanjutkan ke topik lainnya dan